Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama memasuki perjumpaan dengan Tuhan lewat firman kebenaran yang akan ditaburkan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman. Biarlah roh kudusnya menopang kami, memampukan kami untuk mendengar dan melakukan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab pada sore hari ini terambil di dalam Kitab Keluaran Fasal 5. Saya ulangi Kitab Keluaran Fasal 5 ayat 20 sampai dengan ayat 23 yang memberikan kesaksian. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan katanya, Tuhan mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, selamat sore. Kita semua diberkati dan kita bersama-sama boleh mengucap syukur. Kita masih ada di rumah masing-masing. Dan tentunya ada banyak kegiatan yang kita sama-sama lakukan di rumah. Bahkan kita banyak mendengar informasi di rumah masing-masing. Lewat media sosial. Yang seringkali kita selalu mendengarkan berita dampak bencana virus COVID-19. Disampaikan bahwa ribuan bahkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Para pengusaha nyaris tidak produksi. Bahkan kita sebagai ibu juga yang mengelola kehidupan ekonomi keluarga pasti merasakan kesulitan untuk mengatur bagaimana supaya kehidupan ekonomi dapat tercukupi. Jadi ibu-ibu yang terkasih dapat dikatakan bahwa sekarang semua orang mengalami yang namanya penindasan. Semua orang mengalami penindasan bukan oleh penguasa tetapi kita semua mengalami penindasan yang nampaknya kecil. Yaitu kita ditindas oleh virus. Bukan bengis. Virus itu gak bengis tetapi dia mematikan. Virus corona mematikan. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi dalam dunia? Dan mengapa Tuhan biarkan itu terjadi dalam perjalanan hidup manusia sekarang ini? Mungkin kita berpikir seolah-olah Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi. Dan kita juga barangkali meranungkan seperti ini. Apakah Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa kita? Ibu-ibu yang terkasih Musa dalam bacaan ini, ia juga mengeluh. Dikatakan dalam ayat 22. Tuhan mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang keutus? Itu kata-kata Musa. Tuhan mengapakah kau perlakukan umat dengan bengis? Kalimat ini hendak menjelaskan bahwa yang berlaku bengis, yang tidak manusiawi, yang kejam, yang lalim, kenapa justru Tuhan membiarkan? Semakin Musa bersuara menyampaikan suara kenadian, semakin hebat kekejian yang dilakukan oleh Raja Tiraun. Kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, para mandor menyiksa para budak yang adalah orang-orang Israel. Dan semua terjadi di depan Musa. Ibu-ibu yang terkasih, apakah Tuhan diaw? Tidak. Tuhan bertindak atas penindasan yang dialami umatnya. Kalau kita perhatikan pada bagian ayat 24 dikatakan di situ, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firavun. Ketika kita perhatikan kembali fasal-fasal setelah fasal 5, ibu-ibu yang terkasih ternyata di situ diceritakan bahwa Allah bertindak lewat 10 tulai yang dialami oleh bangsa Mesir. Allah menyatakan kedaulatan dan kemahkuasaannya atas kehidupan umat. Allah menyelamatkan umat pilihannya. Allah yang sama yang kita sembah dalam Yesus juga akan menolong dan mengeluarkan kita dari bencana kesehatan yang melanda dunia. Tuhan sumber kekuatan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melewati masa-masa sulit sekarang ini. Karenanya ibu-ibu yang terkasih tetaplah setia, selalu melah bersyukur kepada Tuhan dan ingatlah janji Tuhan bagi umatnya, bahwa ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Terpujilah firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton.